Hai baik bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekarang saya akan tutorial cara packing pakaian anak semua nih teman-teman ya ini merupakan kendala biasanya di step laundry untuk pakaian kutus anak-anak semuanya ya ini teman-teman bisa simak video ini dengan cek sama sampai selesai ya bagi yang belum subscribe silahkan subscribe like comment dan share teman-teman biar saya lebih semangat lagi untuk membuat video tutorial kepada teman-teman dan berbagi mau sedikit yang saya dapatkan nah ini kita ada dua apa dua susun pakaian teman-teman sebelumnya kita udah susun tapi dan kita semprot satu persatu seperti ini teman-temannya boleh posisi seperti apa aja teman-teman boleh tapi usahakan cara memegang itu teman-teman kalau tidak disandarkan ke ding-ding itu usahakan jangan sampai berantakan lagi ini teman-teman susunannya biar enggak enggak apa gak terlalu jelek nanti ketika ini nah selanjutnya disamping teman-teman ini parfumnya alhamdulillah wangi teman-teman ya jadi jangan khawatir enggak wangi dia nyerap serat pakaian oke jadi ada empat posisi yang kita semprot teman-teman setelah itu kita lanjutkan pada yang satunya oke nyempronnya nggak boleh fold teman-teman ya karena kalau fold biasanya terlalu banyak teman-teman dan boleh terhadap parfum menekan semprotnya itu setengah aja tetap wangi kok tetap pasti pasti juga banyak karena ada nyepray nyebar teman-teman ya nah bagaimana ini bisa nanti bisa rapi silahkan teman-teman simak sampai selesai ya ini saya akan menjadikan satu satu packingan teman-temannya beratnya sekitar 7 kilo 7-8 kilo nih teman-teman nah untuk plastiknya saya menggunakan plastik tiga jari atau jinjing tiga jari teman-teman ya ukuran 40 ukuran 40 kali 60 nah untuk proses pemasangannya itu teman-teman kita masukkan secara landscape teman-teman pemiring teman-teman ya bukan dari depan seperti biasa pakaian dewasa ini kita miringkan kenapa karena bentuknya apa ukurannya kecil jadi bisa untuk dilanscapekan atau dimiringkan teman-teman seperti ini nah usahakan apa masuknya itu dari samping pelan-pelan teman-teman jangan sampai agak gabah karena bisa merusak nanti pakaiannya ini agak sedikit apa ngepress ke plastiknya jadi usahakan menekan pakaiannya hati-hati karena kalau nggak hati-hati bisa rusak terhadap setrikannya dan jadinya lonyok nanti di dalam teman-teman jika dibuka oleh pelanggan nah ini agak susah karena agak ngepress teman-teman ya lumayan saya akan pindah posisi posisi miring teman-teman ya biar teman-teman lebih jelasnya lagi sambil dipukul-pukul juga perhatikan nah jadi sedikit demi sedikit teman-teman ya agar dia bisa masuk jadi harus punya harus mempunyai kesabaran yang ini teman-teman ya dan terlatihan juga dalam packing itu nggak boleh gerasa gerusuk karena kalau yang apa pekerjaan dikerjakan secara gerasa gerusuk ya biasa baris hasilnya tidak akan bagus teman-teman ya Nah kita dorong sampai ke dalam dulu teman-teman ya oke kita betulin dulu ya kalau ada yang udah rapi kita pukul-pukul dulu nah fungsi dipukul-pukul ini biar nanti lebih rapi teman-teman kalau ada yang kusut di dalamnya atau lipatnya terlipat nah untuk selanjutnya kita semprot dulu sekali aja biar parfumnya nanti di dalam apa bekerja ini yang kedua teman-teman oke perhatikan cara masukannya biasanya packing pakaian anak-anak itu lebih sulit teman-teman secara nyusunnya juga cara packingnya biasanya agak lebih sulit daripada pakaian orang dewasa kayak komeja saya juga belajarnya atau bisa teman-teman ya sambil dipelajari apa yang kurang saya perbaiki saya sekarang Alhamdulillah bisa kalau saya bisa teman-teman pasti bisa insyaallah untuk yang belum subscribe saya ulang lagi silahkan subscribe teman-teman karena subscribe itu gratis itu bentuk dukungan teman-teman untuk mendukung channel ini biar lebih berkembang lagi dan bisa memberikan manfaat kepada yang lainnya oke itu teman-teman ya nah ini ada lipatan sedikit untuk apa baju yang hijaunya teman-teman bagian bawahnya jadi kita perbaiki teman-teman ya kalau ada yang kusut gitu kita perbaiki jangan digiarkan nanti itu menjadi nilai atau koreksi bagi pelanggan kita wah ini gak rapi padahal itu gak kesengaja bukan karena setrikanya itu tidak rapi tapi memang karena ketika packingnya kita tidak diperhatikan nah jadi seperti itu teman-teman kalau kita bekerja di bidang jasa itu memang harus sedikit ekstra hati-hati ya karena pelanggan itu banyak macam banyak ragam ada yang ya istilahnya bodo amat mau rapi mau enggak yang penting pakai yang saya di packing dalam plastik sip ada juga yang pelanggan seperti itu ada juga yang satu garis saja mereka komplain gitu jadi ya jadi dilemanya jadi tukang laundry ataupun di bidang jasa seperti itu teman-teman enak sebenarnya lebih enak itu menggunakan plastik tiga jari teman-temannya untuk packing itu cuma harganya lebih mahal nah kalau bandingannya antara yang polos yang capwayang atau bawang itu lebih murah tapi lebih banyak isinya terima kasih teman-teman